Wah ini sih Biggeron Alpha sih strong banget. Dari depan, dari belakang, komplit. Komplit. Jadi kita akan segera beli ya. Oh Rippo-nya kan pake Benedetta, Kini pake Baxia. Karena ada Gord tadi, kalau gak Gord beda cerita B. Iya makanya gue bilang ini kayaknya untuk kontes Lunox gak mungkin fisikal sih. Oh sama-sama ditaruh di akhir ya. Iya sama-sama ditaruh. Tapi kali ini Gord akankah berhasil membawa Biggeron menjadi 2-0 atas Alter Ego ataukah malah dibalikan keadaan dengan hero favorit dan juga hero nyaman dari seorang rainbow malah dibalikin dengan adanya seorang Udil dengan power pick-nya. A, B, B. Ini saya lagi analis kan bukan lagi nge-coach. Ngeliat Gord lagi Pak. Iya bener. Udah lama gak ngeliat ini anak didiknya. Oke karena seorang KB itu pede dan juga dia selalu percaya dengan anak didiknya dan dengan kali ini kita rainbow di arah Midland bakal mengawal perjalanan dari seorang Brunch dan bakal langsung head-to-head langsung dengan seorang Udil. Ini kalau misalkan ngeliat item kayak gini ya malah aku punya gambaran nanti rainbow-nya bakal ngamanin Azkuduan terlebih dahulu namun, namun buat Cassius ini dilema. Kenapa? Dia tuh harus bikin yang kayak necklace of Durance dulu, fleeting time 2 atau ice queen 1 karena tiga-tiga nya dia butuh. Iya, tiga item utama yang dibutuhkan dan kita lihat Cassius nya udah mulai ada. Wah, kedama-dua. Damage dari seorang Repo, Aegis dikeluarkan. Haru bisa mundur deh Cassius nya. Terlalu upset pergerakan dilakukan oleh Cassius. Oke, tak mau terburu-buru tapi kali ini tidak sampai, bakal coba dikontes begitu saja. Dan ingat salah satu yang teralami dari serang Uranus adalah Granger. Dan bahkan ini seperti para pemain yang tahu ya, fler Uranus pasti paham betul. Iya, gimana cara ngindarinya juga sih. Kayak mau gak mau kalau ketemu Granger, kayak lebih baik mundur gak sih daripada stack kita tuh kayak kepaksa hilang gitu aja. Iya, perkara Granger ya. Iya, kayak hilang darah banyak tapi stack cuma nambah 6. Lagi-lagi kali ini, permainan sedikit pasif tapi Brantz ingat ada satu bar lapso di kursor Silly Boy yang mengganggu pergerakan dan masih ada 1, 2, wave yang harus dikelu terlebih dahulu. Agar para pemain dari tim Alterigo gak mau masuk langsung menuju ke arah top lane karena sebentar lagi ada Bapak, Tartle yang takut akhir bakal muncul di Land of Dawn. Betul bang, level 3. 10 detik lagi dan kita lihat Triponya yang masih level 3 langsung di cut Minionnya oleh seorang Pai disana. Menurutnya ada Brantz ingat untuk datang ke sana dengan Rampo dia, dia sudah ada Brantz, sekarang ada Pai, tapi tidak dapat, siapa siapa? Ditangkap oleh suara Kaye, Silly Boy dimana Kepoy akan tertangkap dan berpot. Wah, diamankan dengan satu wide security seharusnya dan betul sekali, tapi Rampo masih mau lebih depan pemain dari tim Alterigo kali ini kehilangan satu orang Silly Boy di orang game. Ingat, tadi kenapa gue bilang pasti ditumbangin, karena Silly Boy ketika pancarnya mau digunakan ditabrak sama seorang Kaye. Dan Tartle, dia menerima lebih game Sonova dengan cukup gampang. Itu ada kameh-kameha cuy dari Gordnya, dan jangan lupakan juga bahwa kita tahu sendiri Rapsody dari seorang Granger ini cukup cepat. Oh, seorang Amat yang kayaknya sudah bisa di-tag oleh Amat disitu, terlalu upset dan dilakukan oleh Amat. Ditambah lagi damage Tartle, menumbangkan Amat di bottom lane. Amat mendapatkan point kill satu. Amat ditumbangin oleh Amat, tapi kali ini ada Silly Boy dan American Boy yang diganggu pergayaan serang Kaye ditabrak. Dan ternyata, eh, bohongin, Nek. Gak kena. Gak berhasil ditubangin begitu saja. Tapi bohong. Tapi bohong. Kita lihat sebentar lagi itu dari Casey Hussian. Tempat tinggal kami, ada Rainbow ditabrak dari Sonata-nya. Luar biasa banget. Kedua Clare dari Brunch dan juga Rainbow dari jerak jauhnya. Membuat Casey Hussian harus menjauh juga. Dari perusahaan ditambah lagi di Udil ini. Tapi kali ini Udil masih berhasil kembali. Kami melihat semua suara teriakan, eh, 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 eh. Di belakang sana. Yang harusnya kedengeran oleh para penonton ya Profesor ya. Ini kedengeran jelas banget sih. Bahkan lihat pain-nya dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Key-nya juga benar-benar gak bakal bisa tersentuh. Karena apa? Karena balik lagi, ini di belakang ada Brunch dengan Dead Sonata, Rapsody, Rainbow juga. Ada satu buah Mystic Gas yang akan selalu menyelamatkan nyawa dari Key-nya. Key-nya udah tinggal kayak ngeganggu-ganggu aja. Pakai pasnya shield diniti, bolak-balik. Dan Matt-nya gak kesentuh. Ini sih yang PR. Scaling hero. Ya, benar. Kalau misalkan benar-benar dapetin point kill, dapetin stack optimal. Apalagi sampai dengan 50 di bawah menit yang ke-10. Ini Matt bakal optimal banget untuk team fight. Oke, dan tapi kita lihat di sini Brunch yang bakal lebih unggul dapetin satu buah jungle dari seorang Selly Boy. The Miracle Boy. Bahkan Ahmad tahu di sana ada seorang Matt. Ahmad versus Matt. Beda yang satu pake D, yang satu pake T. Ahmad dan ini melukakan blazing duet-nya untuk meng-clearing minion saja di sana. Gak mau ngambil resiko terlalu lebih. Karena mereka harus menjalankan minion-nya untuk bisa. Oh, oh. Halo, Matt. Ada bottom lane. Bangal coba dihajar ada Selly Boy dan Miracle Boy. Bangal coba tahan-tahan. Tahan-tahan berhasil. Bahkan Selly Boy kali ini mulai tertangkap satu ini terakhir. Masih dipasangkan. Gak bisa diamanin. But still survive. Dan Matt lepakan Ahmad. Amat ditungguin. Gila. Satu poin tambah dan grugen untuk team Alsterigo. Alsterigo lagi-lagi melakukan satu bobluder yang fatal. Sangat fatal. Tadi kita lihat Pai berhadapan dengan Brunch. Sekali ini Brunch yang di pick up di belakang sana. Ada final boy dikeluarkan seorang Repo di situ. Belum menumbangkan Selly Boy. Masih bisa selamat dari sakratul maut. Seorang Selly Boy di situ. Udil mencoba untuk clearing minion. Dan meanwhile Brunch dan teman-teman PTR. Langsung aja objektif karena Turtle yang kedua. Yes. Turtle yang kedua sudah diaman kenal. Champion Gates on Alpha. Alterigo tertinggal cukup jauh dengan 2000 gold di menitnya kelima. Bahkan Ahmad tidak bermain dengan baik. Karena kenapa? Dia gak bisa farming. Dan Ahmad kali ini harus coba rotasi lagi. Ahmad harus mencari posisi untuk goldnya. Berbanding terbalik dengan di game sebelumnya. Yang dia benar-benar bermain dengan baik dan kaya raya. Iya. Masih tajir ya waktu di game pertama kali ini. Beda banget. Bahkan masih ada swing di menit-menit yang ke sembilan kaya gitu. Masih ada gitu loh. Setelah tanah dikeluarkan. Bruncher sampai satu buah. Oh my God. Gak di follow up begitu saja. Hampir saja paynya dipasangkan. Tapi ternyata mereka sadar. Memasangkan sesuatu yang gak pasti itu. Bakal menjadi kerugian. Dan bisa melakukan blunder untuk tim mereka sendiri. Benar banget. Karena sesuatu yang dipasangkan itu pasti tidak baik. Oke. Selly Boy sendiri. Satu buah peta-peta sekejian. Tonros masih diamankan. Tapi tidak serahkan letul maut. Sekarang letul maut berhasil ditumbangkan kakal ini. Masih mau lebih tapi ternyata gak jadi. Sudah baik. Kamu pasti nyari Mystic Projectile ya? Enggak. Oh? Enggak. Yang apa? Saya mau lihat yang lainnya malah. Yang lainnya? Oke. Tapi kali ini dari seorang kaya di depan sana. Bangka coba dikembangin kan. Tapi ternyata diberikan keadaan dari seorang pay. Dan lihat. Dari box saja dengan tortoise house nya. Akhirnya berhasil mengelamatkan dirinya. Ripo masih ada knife or knife. Masih ada flash. Bangka diberikan lagi kembali. Dan ternyata dikeluarkan lagi. Dan langsung ada final pro molex. Wah. Paynya ditumbangin. Paynya lihat uranus nya kali ini. Udah gak ada harga diri. Terlalu lembek. Dole seorang granger. Iya masih ada kayu yang diberikan. Garis depan. Mencoba untuk mengamalkan. Mati sini. Udil gak bisa pulang sebentar lagi. Tapi ada flash. Mencoba terus mengejar. Celi bono. Harus ditumbangkan sebentar lagi. Apasanya Tolros. Membuat dia pulang. Diambil. Bukan Celi bono yang diincir. Tetapi ternyata. Parfum-parfum Bruns. Di damai kebersamaan. Satu mid-laren. Bigetron apa sang Robrod. Bener-bener mengabung. Program to win. Bahkan gak cuma purple nya. Ini orange nya bakal diambil. Bener-bener semuanya untuk Bruns. Dan Bruns nya udah punya satu buah Brute Force. Ini bakal makin lebih tanky lagi di teamfight. Dan kalau Sadie dia punya Hunter Strike. Dia gak bakal kesan tuh sih. Akhir banget. Ya Love Wave nya. Ternyata yang berhasil dikeluarkan. Tapi ternyata. Love Wave. Yes. Iya. Ternyata itu gak impact. Masih terlalu sakit damage. Daripada pemain di Bigetron. Dan bahkan kali ini. Bigetron Alpha berhasil. Mendapatkan Tartal. Lagi dan lagi. Retribusi diamankan. Arusnya. Ternyata. Selipai. Dan Perikoboy membalaskan. Tetapi harus ditukar dengan nyawanya. Ini bukan bertukaran. Aigis. Aigis. love wave nya bener-bener ga. Impact kali ini. Profesor dengan devets yang besar. Balik lagi. Walaupun lima stack yang dimiliki. Love Wave. Tapi. Dengan hadirnya satu buah key. Dengan pasifnya. Kita tahu sendiri. Bahwa lebaran perancangan. Kata kali diberancang. Mystica. Sam the dead. dengan KB KB H membuat berhasil masih bisa semangat dan selamat dari blazing dua itu dia masih OP banget yang dilakukan oleh mereka berdua kali ini ada seorang met dan juga ada seorang fight yang dimana posisinya met masih terpau jauh atas orang pai tapi game kali ini timpang banget sih metnya lebih scaling jauh dan pain ya gara-gara tadi life dreamnya berkali-kali diamankan bahkan sudah naik class of Durance dari rainbow dengan versi temen winter truncheon tersebut membuat seorang pai makin sulit untuk masuk ke dalam back-line dari gero-alph professor ini pintar banget ini bener-bener kalau kata amin ya wise choice why why kenapa karena blazing duet yes karena ada seorang uranus karena ada seorang udil ya dengan penuh dengan pesawatnya seliput rancur semuanya bisa nge-dive ke arah belakang tapi satu yang bisa ngelamatkannya adalah satu warna-wari terancar tapi pai dan apa temen banget coba dihajar begitu saja ada papi-papi bomb jelibu sedikit tertampak tembok tapi ada amat di sana memaksakan keadaan amat tidak boleh seperti ini lagi karena kalau amat benar-benar maksa siapa temen ada misalnya disempainya sekretul mata pangkat luar silah blenzi nanti keluarga tidak mendapatkan siapapun artrigo benar-benar temponya hilang lihat diarah mitlenya para pemenang dari al-torigo harus kehilangan satu turat yang kedua amat sudah sendirian disana mencoba untuk pulang kali ini ribu datang tetap waktu halo dari ripo enai-for-enai dikeluarkan seorang amat kali ini mencoba untuk backup dari acacius ya ada aegis mencoba melamatkan amat final blow dikeluarkan dikejar begitu saja amat still survive lihat cristiano amat dengan punggung nomor 7 berhasil menggocek permainan dari seorang ripo udah slash final blow dibantu aegis dibatuh love fd jemput oleh ayah tersayangnya Profesor bahkan ada execute yang ternyata nyasar salah target karena kesius yang mana kesius darahnya masih penuh dan bahkan tidak tersentuh sama sekali bahkan kalau misalkan melihat dari gold kali ini berbeda 7k jauh banget jauh banget dan pai pai nggak boleh kita dibayang timnya terlalu lama untuk ahmad dan kali ini udah berasukan harga di depan sana akan kecelipan mereka pun tapi ternyata selesai baru ditumpangin begitu saja nggak masih dapetin oleh ripo pada peti satu wapunan baik-baikah boleh pulang menjadi kaya keserah diri maka mana nggak boleh pulang apakah wapun media media berhasil dapetin oleh sarapan looking for seven masih mau lebih beras udah mulai birahi udah ada teriakan maut dari biketron alfama iya ini ada dua tim yang sangat ribu sekali kali bertanding di offline mereka sangat teriak-teriakan dan kali ini kita lihat udill sendiri ada berada di sana oh kamehameh belum terkena ke orang udill udill udah sakratul maut oh my god oh my god ini bercanda bakal wipe out biketron alfa memenangkan game ini dengan kemenangan 2-0 what a play biketron alfa menyapu bersih pertandingan di game yang pertama yang pertama ini dengan dua kosong eh satu enggak tapi di sini eh di sini betal satu enggak ada apa tuh apa tuh satu kali kalah satu kali turun apa kali turun hilang hilang atau enggak ada terima kasih balik